Saya yang sekarang menantang kamu Firdaus, kamu denger ya, tidak semua janda yang kamu ucapkan itu jelek tau gak? Kamu punya etika bicara gak sih? Jangan suka ngaku orang berpendidikan, tapi etika kamu no! Janda itu posisi dan status yang terhormat. Dia tidak mau jadi status janda. Mereka juga punya kok alasan kenapa dia jadi janda. Tidak semua janda yang kamu pikirkan itu sama dengan otak kamu yang ngeres. Paham ya? Saya mewakili perempuan-perempuan yang janda, agar bisa menutup mulut kamu tuh. Semakin ngawur kamu ngomong di media, kamu tuh merusak mental tau gak? Kamu berhadapan dengan saya, lihat denger ya. Somasi kamu, saya tantang kamu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin, yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pernyataan Firdaus yang melecehkan janda karena menyebut Ibu Ratna itu janda. Hal itu dikatakan saat dia naik mobil bersama Sandi Tumiwa dan meremehkan dan menyebut janda. Ingat ya, ingat ya. Saya bukan sultan. Salah kalau kalian bilang saya sultan. Salah. Saya ini hanya cucunya sultan. Lu yang narkoba. Lu yang narkoba dulu. Lu pernah narkoba. Bukan gue. Kalau gue ini komandan Satga Santa dan anti narkoba, masa gue narkoba? Iya, makanya. Kalau gue punya pantai rehab narkoba, masa gue yang narkoba? Gak bisa lah, gak boleh. Dan gue seumur hidup gue gak pernah narkoba. Alhamdulillah, darah gue bersih. Wah Allah. Alhamdulillah, bersih. Jadi mulut saya miring itu, mau miring ke sini, saya tabrakan dulu. Mantan Nabi narkoba cari panggung. Lah, kita mah udah punya banyak panggung. Sudah beribu-ibu kali. Kalau yang itu gak usah ditanggepin. Itu orang sakit, orang miskin semua itu. Oh iya, iya. Jadi mulut gue miring itu karena gue tabrakan miring. Dan kenapa pengakuan gue kemarin itu, kakek gue nikah sama jin. Nikah sama jin, betul. Betul, percaya deh. Lo tanya sama orang Bima di Wawo sana. Bener gak? Abuwa atau Sukiyah Haji Muhammad Tabrin itu pernah nikah dengan jin. Betul, ini cerita. Cerita zaman dulu gitu loh. Masalah benar atau tidaknya ya, wawalah, wawalah, sawab. Gue masih kecil. Ampun saya kan sape atau Wawo. Kamu datang ke sana. Kamu jelek-jelekin saya. Kalau gak kamu pulang tanpa kepala kamu. Ratna udah nungguin. Nungguin apaan? Ngapain gue? Si Ratna gue denger janda katanya. Gue ogah sama janda. Karena gue denger janda katanya. Gue ogah sama janda. Karena gue denger janda katanya. Gue ogah sama janda. Janda katanya. Gue ogah sama janda. Gue perawat. Gue ogah. Gue kagak doain janda. Nyamper-nyamper si Ratna ogah gue. Hal ini membuat marah Lita Gading. Seorang psikolog. Dokter Lita Gading yang cukup terkenal dan dekat dengan kepolisian ini. Dia pun menantang Firdaus Owiwobo. Dan akan melaporkan Firdaus ke polisi. Karena dia menghina janda guys. Melihat dari wajahnya. Kamu ucapkan itu jelek tau gak? Janda itu posisi dan status yang terhormat. Dia tidak mau jadi status janda. Mereka juga punya kok alasan kenapa dia jadi janda. Tidak semua janda yang kamu pikirkan itu sama dengan otak kamu yang ngeres. Nah itulah Firdaus dikatakan otak yang ngeres. Melihat dari wajahnya memang kali ini benar-benar emosi. Lita Gading. Lita Gading ini juga pernah berkonflik dengan Firdaus. Saat Firdaus waktu itu mendampingi Tiara Marlin. Dan Lita Gading juga berkonflik dengan Tiara Marlin. Namun kali ini karena status janda disinggung. Firdaus nampaknya akan berhadapan dengan Lita Gading. Kamu ucapkan itu jelek tau gak? Kamu punya etika bicara gak sih? Jangan suka ngaku orang berpendidikan. Tapi etika kamu no. Ekspresinya lihat guys. Jadi Lita Gading nampak gemes banget dengan si Firdaus. Perlu dicitat, diulek-ulek jadikan sambel aja bulita. Janda itu posisi dan status yang terhormat. Dia tidak mau jadi status janda. Mereka juga punya kok alasan kenapa dia jadi janda. Tidak semua janda yang kamu pikirkan itu sama dengan otak kamu yang ngeres. Ya memang otaknya ngeres. Seperti kata Dennis Karista. Beberapa waktu lalu, otak si Firdaus ini memang PK katanya. PK adalah penjahat kelamin. Jadi ini yang digugat, agar digugat benar-benar oleh Bulita Gading. Paham ya? Saya mewakili perempuan-perempuan yang janda. Agar bisa menutup mulut kamu tuh. Semakin mau. Buru kamu ngomong di media. Ya, sumpel aja mulutnya Bu. Sumpel. Sumpel. Pakai jampelnya untuk menggoreng wajan itu. Atau sumpel pakai panci. Terserah disumpel pakai apapun Bu. Kamu tuh merusak mental tau gak? Bener. Nah gitu. Tuding aja. Tuding-tuding. Kurang ajar memang. Itu sih Firdaus Bu. Bukan hanya wanita yang gemes. Bukan hanya janda yang gemes. Duda juga gemes. Laki-laki juga gemes. Anak muda juga gemes. Sumpel aja Bu. Aku berhadapan dengan saya. Liatin aja. Saya masih kamu. Saya tantang kamu. Tantang yuk kalau berani. Sama janda. Ayo Firdaus. Berani gak? Nih. Lita Gading sudah emosi. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Saya yang sekarang menantang kamu Firdaus. Kamu denger ya. Tidak semua janda yang kamu ucapkan itu jelek tau gak? Ingat ya. Ingat ya. Saya bukan sultan. Salah kalau kalian bilang saya sultan. Salah. Saya ini hanya cucunya sultan. Lo yang narkoba. Gue narkoba dulu. Lo pernah. Bukan gue. Kalau gue ini komandan Satga Satga dan Anti-Narkoba. Masa gue narkoba? Iya. Orang gue punya panty rehab narkoba. Masa gue yang narkoba? Gak bisa lah. Gak boleh. Dan gue seumur hidup gue narkoba narkoba. Alhamdulillah. Darah gue bersih. Wallah. Alhamdulillah bersih. Jadi mulut saya miring itu. Mau miring kesini. Saya tabrakan dulu. Mantan Nabi narkoba cari panggung. Lah kita mah udah punya banyak panggung. Sudah beribu-ibu kali. Kalau yang itu gak usah ditanggepin. Itu orang sakit. Orang miskin semua itu. Jadi mulut gue miring itu. Karena gue tabrakan miring. Dan kenapa pengakuan gue kemarin itu. Oh kakek gue nikah sama jin. Nikah sama jin. Betul. Betul. Percaya deh. Lo tanya sama orang Bima di Wawo sana. Bener gak? Abuwa atau Suqiyah Haji Muhammad Tabrin itu. Pernah nikah dengan jin. Betul. Ini cerita. Cerita zaman dulu gitu loh. Masalah benar atau tidaknya. Ya waw lah waw lah misawab. Gue masih kecil. Ampun saya kan sape atau wawo. Kamu datang kesana. Kamu jelek-jelekin saya. Kalau gak kamu pulang tanpa kepala kamu. Ratna udah nungguin. Nungguin apaan? Ngapain gue? Si Ratna gue denger janda katanya. Gue oga sama janda. Gue perawat. Gue oga. Gue kagak doyan janda. Nyamper-nyamper si Ratna oga gue. Kamu Firdaus. Kamu bisa gak sopan sedikit. Apa itu arti janda? Tidak semua janda yang kamu ucapkan itu jelek dan lebay dan apa. Jablai dan sebagainya. Jarang dibelai katanya. Apabila apa sih maksud kamu? Jangan suka menyudutkan orang. Jangan suka menyudutkan status janda. Soat dengan janda. Hah? Kamu laki-laki atau apa sih? Kalau kamu seorang yang berpendidikan yang ngakuknya pengacara harusnya punya etika dalam bicara. Oke? Ini sudah menyakiti hati perempuan loh. Dan ingat. Apa yang kamu sampaikan dan kamu ucapkan. Kamu berhadapan dengan saya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Terima kasih.